Katanya harga kompor induksi ini satu setengah juta. Boleh tanya enggak? Sudah termasuk bajan sama panci? Apakah tersedia berbagai ukuran? Kalau ibu-ibu itu pasti baliknya ke situ. Kami di rumah aja punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor. Kenapa? Karena masakan Indonesia ya beda, bukan kayak masakan orang bule. Yang pancinya ya udah sekurang gitu. Masyarakat Indonesia khususnya untuk semua pelanggan PLN. 450 V ataupun 900 V. Pemerintah atau PLN itu membatalkan program pengalihan kompor gas LPG 3 kg ke kompor induksi atau kompor listrik. Untuk seringkatnya informasi ini simak di Buji-Buji Channel. Setelah mendapatkan kritik dari berbagai macam pihak, dari semua kalangan masyarakat itu semua hampir mengkritik tentang kebijakan pemerintah yang akan mengubah kompor gas LPG 3 kg ke kompor induksi atau kompor listrik. Baik itu dari anggota DPR, anggota Dewan yang terhormat, Ataupun dari masyarakat, ataupun dari pengusaha-pengusaha. Kayak pengusaha makanan, warung-warung, atau pedagang-pedagang bakso. Karena tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan tentang kompor induksi. Mungkin kalau untuk pemerintah ingin memecahkan masalah tentang LPG dan mengalihkan ke kompor induksi, itu bukan malah mengurangi masalah, bukan malah mengatasi masalah, tapi malah menambah masalah untuk kita-kita, untuk kalangan menengah ke bawah. Dan salah satunya, untuk kritikan ini berasal dari anggota Komisi 7 DPR RI, yaitu Mulan Jamilah. Untuk selengkapnya, tentang kritikan dari Mulan Jamilah yang mengatakan terang-terangan bahwa untuk masyarakat Indonesia, untuk masakan masyarakat Indonesia, itu tidak cocok menggunakan kompor induksi. Dan berikut protes Mulan Jamilah waktu sidang di Komisi 7 DPR. Berhubung saya ini, ibu-ibu yang ngurusin urusan kompor di dapur, gitu ya. Mengerti betul, sebetulnya yang dibutuhin itu kompor apa. Kami-kami ini para emak-emak butuh masak pakai kompor yang kayak apa. Ini kita bahas, kita mengerti betul bahwa Kementerian Perindustrian hanya melaksanakan mandat yang sudah ditugaskan, betul memang, gitu ya. Urusan program ini adalah program kebijakan PLN dengan Bapak Presiden. Tapi saya lihat sepertinya terlalu buru-buru gitu. Menesak banget. Tadi menyampaikan katanya harga kompor induksi ini 1,5 juta. Boleh tanya enggak? Sudah termasuk wajan sama panci? Apakah tersedia? Berbagai ukuran? Kalau ibu-ibu itu pasti baliknya ke situ. Belum lagi wajan pancinya mahal-mahal, Pak. Ini saya jujur ya. Maksudnya ini saya bicara di sini kapasitasnya sebagai anggota DPR RI sekaligus sebagai emak-emak. Di rumah kita enggak ngomongin masyarakat yang kurang mampu. Kami di rumah aja punya kompor listrik tetap tidak bisa lepas dari kompor gas. Kenapa? Karena masakan Indonesia ya beda. Bukan kayak masakan orang bule. Yang pancinya ya udah sekurang gitu. Apalagi kalau ada hajatan. Mana cukup? Wajannya. Kita tuh ya, Pak. Kalau kompor gas. Kita ngomongin kalau kompor gas. Ini masalahnya, Pak maaf ya, Pak ya. Kita tahu, Kementerian Perindustrian hanya menjalankan mandat. Tahu betul. Dan ini tujuannya untuk menekan laju impor gas LPG. Dan bagaimana menyelesaikan permasalahan oversupply listrik. Tahu betul, tahu betul. Tapi ya dipikir, ini benar-benar menimbulkan masalah lagi. Kecuali, kecuali. Kalau misalnya nih, kompor induksi ini untuk masyarakat yang memang mampu. Ya mungkin bisa. Yang sudah membutuhkan ya. Bukan untuk mereka masyarakat yang masih kekurangan. Karena secara daya listrik juga mereka tidak mampu. Kita bahas masyarakat yang kekurangan daya listriknya 450-an. Ini kebutuhannya 1.200-2.800-an. Belum lagi pas saya pernah punya pengalaman. Ini saya punya rumah di Cisarua. Ini sekalian jujur. Bertanya aja, saya punya kompor listri sana, Pak. Karena listriknya nggak stabil, kayak di kota gitu ya, Pak. Kompornya rusak. Coba. Padahal nggak diapa-apain, Pak. Hanya gara-gara listrik nggak stabil. Jadi pasti, Pak, kita nggak bisa menghindar... Menghindar apa ya... Ibaratnya... Nggak bisa menghindari hal-hal seperti ini yang harus kita pikirin. Oke, sahabat Youtube, untuk informasi ini, untuk informasi mengembirakan ini, tentunya melegakan semua kalangan masyarakat. Baik itu masyarakat kurang mampu, baik itu masyarakat yang kaya, atau masyarakat menengah ke atas, apalagi buat masyarakat menengah ke bawah seperti saya. Itu sangat senang, sangat bahagia mendengar berita ini. Karena sebelum beritanya diturunkan, kita itu sudah bingung kalau kita menggunakan kompor gas induksi. Kita masaknya bingung, terus untuk listrik tentunya akan sangat boros. Terima kasih, sahabat Youtube. Semoga untuk informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji channel.